Halo teman-teman, kali ini saya kedatangan barcode atau scanner yang mungil seperti ini namanya EPOS ini tidak di endorse ya, saya diminta untuk membuatkan projek sebuah antrian dan juga polling dan juga prisioner yang bisa di scan lewat QR Code lewat mobile nah mau tahu ini barangnya, kita lihat apa aja dan speknya, kita lihat ya nah kita lihat, nah ini kembali di bagian sininya, ini kardusnya ini kardusnya seperti ini guys, kardusnya itu seperti ini, ini kalau tidak dipakai dia otomatis slip ya, mati jadi baterainya cukup tahan, kita lihat disini, disini itu ada kardus dokumen dan juga garansi seperti produk-produk yang lain ya ada garansi, ada apa namanya, ada manual booknya, ini ada juga buat charging seperti ini, kecil tapi cukup oke nah ini bisa men-support karakter 39 ya, code 39 yang untuk barcode, tapi kalau misalkan sobat membeli QR Code yang Cina, gak hati-hati karena nanti saat scan, kemarin pernah beli QR Code yang merek-merek banyak dijual di topet, itu saat di scan barcode atau QR Code itu berubah jadi huruf apa, karakter sandi aski ya gitu, jadi sangat gak, gak, gak cukup ini, gak cukup user friendly seharusnya ketika dicolok plug and play, dia harus membaca sesuai tulisan, tapi kalau kemarin saya beli itu tidak begitu bagus dan ini menurutku cukup rekomen buat teman-teman yang sedang melakukan riset atau membuat project oke buat yang udah meminjamkan ini, buat user terima kasih dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, buat para developer yang membutuhkan apa namanya, perangkat seperti ini ini saya gunakan juga untuk ini ya, untuk connecting ke mana, iphone juga bisa, tadi saya coba connect ke iphone lewat bluetooth ya jadi kalau connect ini, sobat harus connect via bluetooth setelah firing, nah semoga ini bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman semuanya salam, titik koma dari channel Gatot ID selamat menikmati